Oke, hari ini kita mau overhaul punter ya Kita mau overhaul punter Ini mesinnya Kita sudah bawa engine frame Jadi lanjut kita kerjakan Oke, sudah ke angkat ya Ini tampak dari piston dan ruang bakar atau liner Dan ini untuk cylinder head Sekarang kita teliti Seperti ini ya Oke, kita lanjut Kita turunkan mesinnya Oke teman-teman Ini piston sudah kita bersihkan ya Ini piston sudah 2 tahun ya Baru turun mesin Ini masih bagus, masih baru Dan linernya sini juga baru 2 tahun ya Mengikuti piston Ini kita tes dulu Untuk kecembungan daripada liner Isuju ini Nah, ini kita coba putar 360 derajat Nah, ini seperti ini Ini lancar ya Tidak ada masalah ya di sini Ini lancar Kepresisinya mantap Dan kita lanjut untuk nomor 3 Ini kita putar-putar seperti ini Nah, ini juga agak serat ya Nah, di sini nanti akan kita custom liner dari Toyota Menggantikan liner Isuju ini ya Yang kaleng Nanti kita custom ini Nanti kita bawa ke bengkel bubut Nah, ini berat nih Tuh Oke, ini musim 4GA Jadi ini pakai liner asli Isuju Ini akan kita ubah ya Ini akan kita ubah Menjadi memakai liner Toyota Oke, ini di linernya ya Kita pakai liner Nanti akan kita custom Baru ya Nah, ini belum masuk ya Nanti akan kita sesuaikan dengan permintaan 0,25 atau 30 Pak ya Nah, ini belum masuk ini Ini masih dikorek nanti ya Ini masih dikorek Dan ditanamkan nanti liner ini Jadi ini tidak seperti liner Pancar Yang seperti biasa Tidak lembek ini Keras ini Ya Ini keras Oke, ini pesanya Pak ya Oke, mantap Ini sudah selesai Tadi tidak istirahat Kalian Nih, ntar kelar Tinggal satu nih Mau dihuning Sudah kelar Ya, kan mau nyaring Rapet-rapet Kesin ini Tapi sedapet-rapet Ini rengi Tidak kelasan ya Oke Oke Ini bekas liner Panther yang lama Ini sudah kita tanam Punya Toyota ya Punya Hilux Ini sudah mantap Nih, ya Jadi ini kita tanamkan disini ya Pak Yanto mana? Sudah pulang Sudah pulang dia? Sudah Sudah nanti Jadi liner Pakai Hilux Lebih presisi Lebih padat Ya, seperti ini Oke Teman-teman Ini dia Mesin Pak J Kemarin Yang kita ambil Yang telah kita ganti Liner-nya Pakai Punya Toyota ya Jadi ini Sudah tidak kita pakai Sudah kita ganti Dengan model Liner Padat Liner kering Jadi disini kita sesuai dengan permintaan ya Jadi permintaannya Dimana gap ring Yang kita minta Tandatnya memang 25 ya Eh, 30 ya Dari Sananya Ini untuk ring 1 Dia 25 Ya 25 padat Untuk ring oli Itu perlunya kita Ini ring oli Itu perlunya kita Membawa Liner Apa? Ring sama Ring oli Untuk diukur Ini 15 Ya Ini 15 Jadi Wajib Bagi saya Jika saya membawa Liner Saya selalu membawa 2 ring Ring oli Sama ring 1 Jadi kita tahu Ukurannya Tidak bisa meleset Seperti itu ya Ini dia Yang kita ganti Liner nya Dengan punya Toyota Ini ya Ini yang sudah Tidak terpakai Jadi kita lanjut Ngerakit ini semua ya Ini sudah bersih Tinggal kita nyetel ini Keras Dengan Connecting root Seperti itu Oke Sedikit unik Dibikin ya 4GA nya Dicet Dop Turbonya juga Tentunya dengan Cet yang Kuat tahan api Seperti ini ya Nih Oke Engine crane Sudah sudah ready Kita langsung Angkat nanti Mesinnya mesin Paten 4GA nya Oke Oke Nanti Komperter Kita luruskan ya Oke Ini dia Yang sudah Kita naikkan Mesinnya ya Tinggal kita rapi-rapikan Baru nanti Kita nyalakan Sedikit ada Ada gangguan Di sini Di inlet nya Ya Saat pasang termostat Pecah dia Jadi ini kita Masih menunggu Perpatnya lagi Ayo Coba starter Kita pengen tau Ada masih ada bocor Berhati-baiki Oke Finish Untuk pengerjaan 4G1 Turbo Seperti ini ya Sudah rapi semua Kita lanjut lagi Misi berikutnya